Ya, selamat bertemu kembali dalam story about fruit tree kali ini dengan judul Cermin pada sisi tembok Cermin pada sisi tembok Siang terik setelah batas kota kita lewati Siang terik Ketika timur Sebuah wilayah Dilewati dan menuju timur wilayah yang lain Rasa lapar itu Rasa lapar di siang hari Menyerang lambung Jalanan panas terik Kecepatan 60 km per jam Dicapai Kelokan-kelokan dilewati Tiba Terbaca sebuah Tulisan Yang menyegarkan ingatan Tulisan itu dilalui dan kami sampai pada tempat dimana Seharusnya kami pergi Ketulisan itu Kemudian kita kembali lagi berputar Duduk di meja Aroma minyak Aroma daging Aroma sayur Aroma kelakar Aroma kelakar Pada sisi tembok di kanan Bersandar Bersandar aku Segelas minuman dingin khas siantar Rasa sarsafari Menemani menunggu pesanan Kecantikan di meja Kita berbagi meja Sepasang muda Mudi Yang lepas usia remajanya Dengan jarah di tubuhnya Membuat aku Kehilangan kemampuan untuk mengendalikan mata ini Aku lekat memandang Aku lekat menghitung jumlah jarah di tubuh Hanya bungkusan tubuh perempuan Hanya tatapan tajam ke arah cermin di sampingku Dengan sedikit beringas Dia memandang Seolah memancing emosiku Matamu itu Namun kembali aku berpikir Di sampingku adalah cermin Ia mungkin bercermin Atau mungkin memang Ia menduga Aku sedang menghitung jarah di tubuhnya Dan jarah di tubuh pasangannya Sisi tembok Yang dilekatkan cermin Dimana pandangan-pandangan itu Pandangan dari meja di sudut sana Dan pandangan dari meja di sudut sini Membuat aku berpikir Ia menatapku dengan beringas Nyatanya cermin pada sisi tembok Memancing ia untuk melihat dirinya Solvator Jakarta Jakarta 2020 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati